Hai guys, selamat datang kembali di Otonet Max, dan hari ini kita akan bahas.. Woh, Otonet Max ini, gua kenal nih kameramannya nih Mana yang reviewernya nih? Eh, lu ngapain? Masih lesat rupanya Lu ngapain di sini? Gak apa-apa, pengen lihat aja Gitu doang Lagi ngapain nih mas? Review apaan? Tuh, R3 Mendingan review mobil gua Yaris Kok nggak udah ganti? Itu kalah kemarin sama si RV Cenggo, malu gua Gengsi, gengsi Ganti apaan lu? Tebak dong, tebak, tebak Hatchback juga? Iya Jepang? Bukan Datsun Go Ya ampun Bukan, bukan Apa dong? Oke Nah, jadi karena mobil ini lebih spesial, kita bahas yang ini aja Ini Subaru Gua ikut review ya Kan mobil gue Gua harus eksis dong Perasaan tadi baju lu bukan yang ini? Oh iya Gua ganti Kalo Subaru itu harus warna biru Jadi gua ganti baju juga Biar up dong Iya sih, bajunya biru Tapi itu apa? Lanjut pak Lanjut pak Orang yang aneh Kita bahas mobilnya Jadi ini adalah Subaru WRX STI Tapi yang versi Hatchback Jadi agak beda sama Subaru WRX STI Seda yang pernah kita bahas Yang warna abu-abu Dan ada lagi bedanya Kalo yang pernah kita bahas itu Spek UK Spek Inggris Yang ini Ini spek Jepang Jadi ini JDM Spek Japanese Domestic Market Bedanya dimana aja Bedanya Kalo di wiper Dia gak ada pemanas wiper Terus di depan sini dia ada Headlamp moisture buat cuci lampu depan Terus disini dia ada sejenis Oil catch tank Tapi yang disini Ini buat dinginin oli gearboxnya Terus kalo kita liat Disini dia ada hood scoop yang gede banget Ini buat masukin udara ke intercoolernya Buat dinginin mesin dan turbonya Sekarang kita liat bagian pelaknya Untuk Subaru WRX STI ini Dia pake pelak buatan BBS Tapi gua gak tau apa ini BBS Jerman Atau BBS Jepang Tapi yang pasti Ini pelaknya keren banget Sporty banget Ukurannya 18 inci Dan dia pake ban ukuran 245-40 ZR18 Sama biar kalian inget kalo ini bukan WRX biasa Ini WRX STI Jadi dia ada emblem STI disini Sama STI disini STI 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 Suami takut istri Terus coba kalian liat ini Fender depan sama belakangnya Dia tuh dibuat lebih lebar daripada Subaru WRX yang biasa Kenapa? Karena bannya emang lebih lebar Jadi fendernya juga harus ikutin lebih lebar Biar gak kebalap sama bannya Terus kita lanjut lagi ke bayan samping Dan kalian liat deh Ini Subaru yang bener-bener proper Harus warna biru Seperti Ferrari yang harus warna merah Subaru tuh paling terkenal dengan warna birunya Wolf Rally Blue Keren banget Dan kita lanjut ke belakang Karena ini mobil sport Udah jelas remnya harus gede Dan remnya itu buatan Brembo Sekarang kita liat bagian belakangnya Karena ini hatchback Jelas dia gak punya buntut Kalau yang sedan baru punya buntut Terus ini lampu belakangnya ada LED Tapi jangan kalian kira ini lampu belakang aftermarket Karena standarnya emang udah kayak gini Jadi selain si Subaru WRX STI ini Mobil yang pake Mika belakang putih itu adalah Toyota Alteza Sama Toyota Fortuna yang generasi sebelumnya Yang facelift sih Terus karena ini STI dia punya 4 null port dan ada diffuser belakang disini Yang bener-bener ada fungsinya Bukan cuma hiasan doang Terus ini ada emblem all wheel drive Untuk menegaskan Kalau mobil ini tuh all wheel drive Semua rodanya dapet tenaga dari mesin Terus ini emblem STI dan batch WRX Kita buka bagasinya Karena ini hatchback Dia jelas lebih praktikal daripada yang sedan Cuma yang pertama kali kita liat disini adalah Lantai bagasinya itu dia tinggi Kenapa? Karena dia punya gardan di belakang Makanya lantai bagasinya dia harus agak naik Ini partixnya bisa kita gulung dan bisa kita copot Terus kita taruh di rumah Lantai bagasinya tinggi dan kapasitasnya sebenernya Standar buat sebuah hatchback Tapi oke lah Daripada yang sedan Gua yakin ini lebih praktikal Terus kalau kita buka di bawah sini Dia ada toolkit Terus dia ada ban serep Dan ban serep ini masih dia ban kaleng Jadi bukan telek alloy seperti 4 telek lainnya Tutup Masuk aja yuk Ini interior dari Subaru WH-STI Interiornya singkat, padat, jelas Jelas-jelas, simple Sederhana banget Hampir gak ada sesuatu yang spesial disini Gak ada material yang mewah Gak ada yang desain yang bagus Sederhana banget Bahkan ini materialnya plastik yang keras Biasa aja Dan ini tape-nya bener-bener basic Ini cuma bisa buat CD, AUX Bahkan USB aja gak bisa buat disini AC-nya juga begitulah Begitulah Dan ini ada Subaru STI yang otomatik Jadi nama lengkap mobil ini adalah Subaru WRX STI A-Line Ada A-Line nya itu berarti Subaru yang Matic Dan ini dia pakai torque converter 5 percepatan otomatis Jadi bukan CVT, bukan DCT Tapi ini torque converter biasa Kalo misalnya lagi bosen gitu ya Ngendari secara otomatis, pakai secara manual Kita bisa pindahin dari sini aja Atau dari pedal shift dibalik setir Sama ini setirnya dia udah pakai flat bottom Setirnya buatan D-AMD Cuma di rebatch sama Subaru dalam bentuk STI Dan ini setirnya dia sporty banget Udah pakai flat bottom Dan dia bisa maju mundur atau naik turun Terus kalo buat joknya dia pakai jok ini semi bucket Tapi bantalan sampingnya menurut gue Rada kurang tebel Entahlah mungkin gue yang terlalu kurus Tapi untuk pengaturannya dia udah elektrik Yang buat driver udah elektrik Sama buat rumpang Dia juga udah elektrik Terus di pedalnya dia dapat pedal alloy aluminium Yang kesannya itu sporty racing Sebaiknya kalo ngomongin si Subaru SPI ini Jangan ngomongin fitur Karena dijamin kecewa Mobil ini kalo di harga bekas Sekarang itu sekitar 400 atau 500 jutaan Dan oke di setirnya dia ada Steering switch control buat audio Ada bluetooth telepon sama ada cruise control Tapi basically udah itu aja Kita gak dapet mobil yang bisa parkir sendiri Kayak Ford Focus EcoBoost Gak ada remote engine start Terus gak ada tirai belakang juga Jadi buat fitur gampang banget Buat kalian komplain ke mobil ini Karena emang basic banget mobil ini Tapi sebenernya gak basic-basis juga Karena dia punya ini Subaru Intelligent Drive Atau yang kita singkat SI Drive Jadi ada 3 mode Kita bisa pencet buat mode Intelligent Putar ke kiri buat mode Sport Atau putar ke kanan buat Sport Sharp Ini ngatur apa coba? Ini ngatur respons pedal gasnya Jadi Intelligent itu yang paling lembut Dan Sport Sharp itu yang paling keras Cuma gini deh Orang suka beranggapan kalo beli yang Yang metek itu pasti lebih untung Karena nyaman buat macet Terus gak pegel buat dipakai harian gitu kan Cuma sebenernya kalo untuk kasus mobil ini Kalian rugi Tau gak kenapa? Karena kalo yang manual yang pernah kita tes Itu dia punya sistem namanya DCCD Driver Control Center Differential Jadi dia ada 6 settingan Kalo kita bisa atur manual Jadi dia ada 6 settingan Tapi kalo auto Dia ada 3 settingan Ada auto biasa Auto minus Sama auto plus Buat ngatur pembagian tenaga ke roda depan Sama roda belakang Bisa 4159 Atau 5050 Cuma disini Gak ada Harusnya tombolnya ada disini Tapi gak ada Karena ini ya metek Jadi siapa bilang mobil metek itu untung Disini dia diganti sama tempat cup holder Terus rem tangannya disini Dan disini ada kotak yang biasa aja kapasitasnya Jadi seperti yang gue bilang tadi Ini spek Jepang Bukan spek Inggris Jadi selain di luar tadi Bedanya udah gue jelasin ada yang mana aja Sekarang di dalam kita bisa bedain dari speedometernya Kalo spek Inggris kemarin Dia pake speedometer Itu satuannya mile per hour Ini di spek Jepang ini Dia pake satuan kilometer per jam Yang lebih familiar sama selera Indonesia Dan disini dia angka maksimumnya 260 Tapi top speed mobil ini itu sekitar 255 kilometer per jam Terus ada lagi satu hal yang bisa Ngejelasin kalo beli yang metek itu sebenernya Sedikit lebih rugi daripada beli yang manual Kenapa? Karena kalo dia manual Kita punya 3 mode stability control Nyala Nyala separoh Sama full mati Ini dia cuma nyala aja Sama mati aja Jadi gak ada separoh nyala Jadi kalo misalnya kita pencet Ini dia langsung nyala warna kuning Kalo di manual ada yang mati Nyala warna hijau Berarti dia separoh nyala Terus warna kuning Berarti stability control sama traction control mati total Disini cuma nyala Atau mati Jadi siapa bilang beli yang metek lebih untung Orang yang beli Subaru STI Itu pasti beli buat digendarain Bukan buat ditebengin di belakang Tapi oke lah Siapa tau kalian pengen bawa teman atau bawa keluarga gitu di kabin belakangnya Disini ruangannya standar ya Ruang kepala, ruang kaki Standar tapi bukan yang paling luas di kelasnya Masih ada hatchback lain yang lebih luas tapi bukan ini Dan di belakang ini kita gak dapet apa-apa Luar timnya plastik Terus cuma ada kulit sedikit disini Dan gak dapet ventilasi AC di belakang Terus kalau ini Kalian pikir mungkin ini tempat sampah atau asbak Bukan Ini cup holder Buat 2 botol atau 2 gelas Disini ada kantong dan Kantong di pintunya cuma cukup buat sekitar 2 atau 3 botol Terus buat naro aja disitu Udah jadi Oke mobil ini mungkin harganya sekitar 400-450 juta rupiah Tapi untuk kelengkapan dan kemewahan itu Rasanya tuh kayak 450 juta dolar Zimbabwe Sekarang kita mau buka cup mesinnya Dan karena ini Subaru STI Dia pakai mesin EJ25 2500cc 4 silinder boxer turbo Dan ini mesin kelihatannya padat banget Ini intercoolernya Dan dia air intake-nya di posisinya dari sini Jadi air intake udara masuk dari sini ke air filter Terus lari dulu ke turbonya Turbonya ada di sebelah sini kalau kalian bisa lihat Terus lari ke intercooler Dari intercooler baru ke intake manifold yang warna merah ini Tapi ingat Karena ini Subaru Mesinnya boxer Mesin boxer itu apa sih? Jadi kalau mesin inline Geraknya kayak gini Kalau mesin V Kayak begini Nah kalau mesin boxer Dia pistonnya tidur dan geraknya ke samping kiri kanan Kayak begini Terus apa kelebihan dan kekurangan mesin boxer? Pertama Mesin boxer itu dia punya getaran yang halus Kenapa halus? Karena dia pistonnya bukan naik turun Tapi gerak ke samping kiri dan kanan Kedua dia punya titik berat bagus Kenapa bagus? Karena semua yang berat-berat Kayak piston, crankshaft, cylinder head, engine block Itu ditaruh di bawah semua Makin titik beratnya ada di bawah Biasanya makin bagus buat handling Dan mesin ini gak cuma titik beratnya bagus Dia juga balance Itu baru kelebihannya Gimana kekurangannya? Kekurangan mesin boxer adalah dia tuh lebar Jadi Kenapa Subaru STI ini ruang mesinnya lebar? Karena emang dia harus masukin mesin yang lebar Kedua Komponennya lebih banyak daripada mesin inline Contoh begini Kalau mesin 4 silinder segaris biasa yang inline Kita butuh 1 silinder head Mesin boxer 4 silinder ini butuh 2 silinder head Kenapa butuh 2? Soalnya pistonnya ada yang ke kanan dan ada yang ke kiri Jadi butuh disini sama disini Ketiga perawatannya gak gampang Contoh gini Kalau misalnya kita pengen ganti busi di mesin inline Kita butuh 5 menit Kalau di Subaru atau mesin boxer lainnya Kita butuh sekitar 5 menit, 10 menit, 15 menit Pokoknya lebih lama Kenapa lebih lama? Soalnya kalau di mesin biasa Kita tinggal lepas busi lama Ganti busi baru Pasang Selesai Tapi kalau di mesin boxer Karena businya ada di bawah Kita mau ganti busi aja Kita harus ngelepas ban Jadi lebih ribet Dan merek mobil yang pakai mesin boxer di dunia ini Cuma 2 Subaru Sama Porsche Toyota 86 gak dihitung Karena dia mesinnya mesin Subaru Liken Hypersport juga gak dihitung Mesinnya mesin Porsche Jadi mesin ini dia punya tenaga sekitar 300 horsepower 303 atau 305 gitu Dan torsinya sekitar 350 Nm Dia punya torsi ini sedikit lebih kecil daripada yang manual Kenapa? Biar gearbox metiknya lebih awet Dan kalau misalnya kalian penasaran pajaknya berapa Di sini tertulis sekitar 12,6 juta rupiah per tahun Ya karena ini mobil all wheel drive ya Jadi mahal Dan ini dia bentuk kuncinya Kuncinya sebenernya simpel banget Dan cukup solid ya Sekarang kita langsung aja kendarain mobil ini PEMBACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACAC Jadi bagaimana kalau kita pakai mobil ini buat harian? Yang pertama adalah kita harus ekstra hati-hati Mobil ini ground crunch-nya agak ceper Jadi kalau kita mempunyai polisi tidur yang kayak gini Jadi kalau polisi tidurnya normal atau kecil masih oke Tapi kalau misalnya udah agak tinggi gitu ya Kita gak bisa lurus, kita harus agak nyamping gitu Biar bumper sama bagian kolongnya gak gampang baret Terus kalian bakal bisa ngerasain kalau mesin ini dia punya turbo lag yang gede Gak kayak mesin turbo lain yang lebih modern yang turbo lag yang ini Dia ini turbo lagnya gede Jadi kalau kita bejek, gak ada, gak ada, gak ada Tau-tau, buh, nendang gitu Terus kalau soal bantingan, kalian bakal ngerasa kalau mobil ini punya bantingan yang agak keras Terutama kalau kalian masuk ke jalanan yang agak bergelombang Tapi tenang aja, mobil ini bukan keras banget sampai-sampai kita males buat pake harian Enggak, dia itu masih masuk dalam batas toleransi Cuma emang kalau kalian dari mobil biasa terus lompat ke mobil ini Mungkin kerasanya mobil ini agak keras Terus hal lain yang menurut gue sedikit annoying adalah gearbox-nya Gearbox automatic ini oke kalau buat dalam kota Tapi kalau begitu kita bejek, itu responsnya lambat banget Turun giginya lambat Makanya itu salah satu alasan kenapa gue lebih suka STI yang manual daripada STI Matic Dan sekali lagi soal mesinnya Pertama, tadi yang gue bilang turbo lagnya gede Terus kedua, power band dari mesin ini tuh sekitar di RPM tinggi Yang berarti kalau misalnya kita di bawah sekitar 3500 atau 4000 RPM Mesin ini kerasa kayak mesin 2000 cc biasa Dan begitu kita udah lewat 5500 atau 6000 RPM Itu kerasa dia udah kayak orang asma Dia bengek Jadi ya itu semua tadi Turbo lagnya gede, perdama-nya biasa aja Bantingannya agak sedikit keras Dan ground clearance-nya bikin kita tuh suka keringat dingin Kalau misalnya nemu polusi tidur atau lubang yang parah Tapi ini Subaru WRX STI Mobil ini diciptakan buat di gaspol Jadi gimana kalau kita gaspol aja? Gile Ini kerasanya masih kenceng Biarpun mobil ini lebih lambat sekitar 2 detik daripada yang manual Jadi yang manual itu 0 ke 100 sekitar 5,7 Yang ini sekitar 7 detik lebih dikit Tapi sensasinya kerasa mobil ini kerasa masih kenceng Gak kerasa lambat sama sekali Itu bener-bener salah satu sensasi yang harusnya mobil ini punya Dan untungnya mobil ini masih punya Tapi gak cuma rasa kenceng yang keren banget Ini suaranya juga Ayo kita dengerin Gila itu salah satu suara paling karismatik yang pernah gue denger Subaru Boxer Rumble Terus dikit hal yang rada ganjel buat mobil ini Selain dari turbo lag, selain dari gearbox yang lemot Terus selain dari bantingannya, itu klaksonnya Gue gak nyangka mobil yang sesporti dan sesangar dan sekenceng ini Punya klakson yang kayak Toyota Kijang Mobil ini handlingnya fantastis Oke lah, biarpun Dia gak bisa buat nikung pacar orang Karena ceweknya mungkin ngera ini sejenis Yaris atau Jazz Tapi kalau buat nikung di sentul atau di belokan lain Kerasa mobil ini gesit banget Gak cuma gesit Ini lincah banget kalau buat di belokan Jadi hampir gak ada gejalaan di setir yang bener-bener kerasa Karena cekramannya bagus banget Udah lincah, gesit, nurut Mobil ini handlingnya fantastis Terus juga setirnya beratnya pas Akurat banget, juga responsif Terus yang gue kaget dari mobil ini Tadi waktu kita bawa pelan-pelan Itu bantingannya kerasa agak keras Tapi begitu kita pacu, kita gaspol Bantingannya malah jadi enak Jadi kerasa mobil itu pengen ngomong gitu ke kita Kalau misalnya mobil ini tuh gak pengen di bawa pelan-pelan Mobil ini harus di bejek Gue suka banget sama mobil ini Mobil ini Dia bener-bener berusaha menjadi dirinya sendiri Dia berusaha untuk menjadi sebuah Subaru WRX STI Dia gak pengen punya go-kart yang kayak Mini Cooper Atau dia gak terlalu ngandarin histori yang panjang kayak Volkswagen GTI Mobil ini cuma pengen jadi dirinya sendiri Dan itulah yang gue suka dari mobil ini Wuhh Yeay, enak gak? Gila ya Mungkin emang dalamnya biasa Turboliknya gede, terus gearboxnya gak enak Tapi overall ini mobil sensasional Gila banget Enak banget kan ya? Enak banget Gila ya? Tapi tetep kalau gue disuruh milih Gue prefer sedan manual Enggak diametrik Tapi kalau dikasih coba lagi mau gak? Boleh Boleh Balikin sini Dari tadi Udah 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 dicuci Udah bersih Udah 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 Yuk Turan dulu Yuk Lati mas Yuk 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 Ntar dulu Gue ngomong dulu Mana reviewer Nih Ikut review ya Kan ini mobil gue Gue harus eksis dong Lagnya lama banget Ulang Tapi yang elektrik itu cuma buat job driver doang Karena job penumpang dia masih elektrik juga Jadi Oh tempat makan Yuk Jadi bandnya itu sekitar Cut Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax